Kelas 11 kurikulum Merdeka kita terjemahkan cerita Malin Kundang. Dahulu kala di sebuah desa dekat pantai di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda miskin yang bernama Mande Rubiah dengan anak satu-satunya, yaitu Malin Kundang. Mande Rubiah harus bekerja sangat keras untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Suatu hari ketika Malin Kundang sudah dewasa, dia meminta kepada ibunya untuk mengizinkannya menaiki sebuah kapal yang bersandar, yang tidak jauh dari desanya, dan ingin pergi ke kota besar untuk memperoleh keberuntungan yang lebih baik bagi keluarganya. Walaupun ibunya tidak mengizinkan atau menghalang-halanginya, Malin masih bersikeras untuk pergi. Akhirnya, dengan hati yang berat, Mande Rubiah mengizinkan anaknya untuk pergi. Hari-hari berlalu, setelah bertahun-tahun menunggu anaknya, setelah menunggu anaknya, suatu hari, Mande Rubiah mendengarkan sebuah berita dari tetangganya, bahwa sebuah kapal yang besar bersandar di dekat desanya, dan kapal besar yang sangat bagus itu merupakan milik dari Malin Kundang dan istrinya. Mande Rubiah segera pergi untuk menemui anaknya. Anakku Malin, kamu akhirnya pulang sayang. Mande berteriak dengan bahagia, ketika melihat Malin Kundang dan istrinya yang cantik, sewaktu keluar dari kapal tersebut. Tanpa tiba-tiba, Malin mengibaskan dan mendorong ibunya, untuk menjauh dari dirinya. Ketika istrinya bertanya kepada si Malin, siapakah orang tua tersebut, dia menjawab dengan, praktikali ini adalah dengan panik ya, dia hanyalah seorang pengemis tua, yang meminta sedikit kekayaan dari, kekayaan dari milik kita, minta sedekah artinya. Mande Rubiah benar-benar terkejut dan sakit hati. Dia jatuh, dia berlutut, memeluk kaki anaknya. Merasa malu akan istrinya, Malin segera menendang ibunya dan berkata, Pergi, pengemis tua, saya bukan anakmu. Mendengarkan hal itu, Mande Rubiah berteriak dengan hati yang terluka. Dia meninggalkan anaknya sambil berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhanku, jika saya salah dan dia bukanlah anakku, mohon maafkan dia. Namun, jika dia itu adalah anakku, si Malin Kundang, saya meminta kebenaran, ya kebenaran darimu. Tidak lama setelah Mande Rubiah berkata, mengucapkan doanya, hujan lebat jatuh ke bumi. badai yang besar mengguncang kapal si Malin, dan ketir yang luar biasa menyambar kapalnya. Keesokan harinya, orang-orang melihat sebuah batu yang berlutut seperti manusia, di pantai, di garis pantai. Orang-orang percaya, atau masyarakat percaya, bahwa batu tersebut adalah Malin Kundang, yang berlutut untuk, untuk diberi maaf oleh ibunya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.